Sebuah mobil Senia dengan nomor polisi KT1060Z pada Selasa 19.03, subuh, pukul 4 WITA, terperosok kejurang di Jalan Banjar, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasar. Kecelakaan tunggal ini terjadi dikarenakan kondisi jalan longsor sehingga mengakibatkan mobil terperosok kejurang. Mobil terperosok kejurang karena kondisi jalan licin dan tidak ada batas jalan. Pada saat itu juga tidak ada lampu penerangan, kata kasat lantas Polres Pasar AKP Dodik Hartono. Dodik mengatakan, tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Empat penumpang yang berada di dalam mobil dalam keadaan selamat. Tidak ada korban jiwa. Empat penumpang asal Balikpapan dalam keadaan selamat, katanya. Dodik mengatakan, selain faktor medan jalan, kelalaian supir juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Supir diduga mengantuk, dan beruntungnya tidak merugikan penumpang lain. Kecelakaan juga karena supir mengantuk, beruntung tidak ada korban jiwa, kata Dodik. Akibat kecelakaan tersebut, kata Dodik keempat korban itu mengalami luka-luka ringan. Atas kejadian itu, kepolisian meminta kepada instansi terkait untuk memperbaiki kondisi jalan yang longsor dan memasang pembatas di bahu jalan. Korban hanya luka-luka ringan. Kami harap dari kejadian ini, instansi terkait dapat memperbaiki jalan dan memasang pembatas di bahu jalan sehingga tidak ada lagi korban. Selanjutnya, kata Dodik. Selanjutnya Dodik menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara dan mengutamakan keselamatan dibanding harus terburu-buru sampai ketujuan. Kami meminta kepada masyarakat agar berhati-hati dalam berkendara dan memperhatikan keselamatan saat berkendara. Pungkas Dodik, RALJYA Kabar Benuotaka melaporkan Jangan lupa subscribe ya guys Terima kasih telah menonton!